Selain mundur dari jabatannya sebagai Menteri Sosial, Idrus Marham juga mundur dari Partai Golkar. Rencananya Partai Golkar akan menyampaikan keterangan pers terkait hal ini untuk mengetahui perkembangan terkini dari gedung DPP Partai Golkar. Kita bergabung dengan Dea Andriani. Ya, Dea apa tanggapan Partai Golkar atas mundurnya Idrus Marham dan juga pelantikan Agus Gumiwang Kartas Asmeta? Ya, Afi ini baru saja Partai Golkar DPP di Kepala Tegolkar ini. Ketua Umarila Angga Hartanto tadi baru melakukan pertemuan tertutup antara Erlangga Hartanto, Agus Gumiwang Kartas Asmeta dan juga sekjen Partai Golkar Lutwik Fredrik Paulus. Dan ini sebentar lagi konferensi pers ini akan langsung diberlangsungkan setelah pertemuan tertutup tadi dilaksanakan. Tadi juga Agus Gumiwang sampai di DPP Golkar ini sekitar pukul 17 sore atau jam 5 sore dan langsung bertemu dengan Erlangga dan juga Lutwik untuk membahas sejumlah pembahasan. Ini kami masih sama-sama menunggu nantinya konferensi pers akan langsung diberlangsungkan di sini. Rancangnya tadi konferensi pers harusnya diberlangsungkan pukul 15.30 atau setengah 4 sore namun menunggu Agus Gumiwang Kartasismita sampai ke DPP Golkar ini setelah dilantik resmi oleh Presiden Jokowi Dodo sebagai Menteri Sosial menggantikan Idrus Marham di Istana Merdeka. Ini kami masih sama-sama menunggu nantinya konferensi pers diberlangsungkan terkait informasi resmi dari Partai Golkar terkait status Idrus Marham dan juga Agus.